Terus yang kedua itu, kejar Asia, ke Asian Games di Bangkok, itu juga memang cobaan luar biasa Karena kita punya hari pertama tangan ini patah, lawan petawan yang korek utah, tangan patah Jadi dokter bilang, balok kamu berhenti sudah karena kamu tangan patah Saya bilang, ibu tahu saya punya tangan patah, dia bilang, kan saya dokter, saya dokter, iya saya tahu ibu dokter, saya tahu ibu dokter Saya bilang, tukang Pak So, mereka suka kelakar, mereka kan sudah tahu karena sudah lama, namanya dokter Ernie Dia bilang, iya saya tahu, saya dokter, iya, coba ibu tahu saya punya tangan patah, itu kan patah belum itu, bah tidak bu Dia pikir, u memang sakit, jadi dia bilang, kamu stop, sudah karena saya ada waktu, tidak pak ibu, saya lihat yang cukup lama dan cukup sakit, saya lihat yang tinju Masa karena tangan ini patah, satu tangan patah, terus saya tidak bertahan, kok saya tidak mau ibu Saya harus main ibu, terus kamu main caranya bagaimana Halo, bas-saudara semua Ini hari bakalan special sekali nih Pasti RO terkedatangan tamu sang juara dunia Asal NTT Kalau kotong anak-anak tahun 80-an masih kenal Om Herr Tapi anak-anak 90-an pasti, kebanyakan datanya pasti ada di sui, ya betul Om Herr Om Herr ini nama lengkapnya, Om Hermensen Balo Hermensen Bertolens Om Hermensen Bertolens Balo Beliau adalah juara dunia tinju dari putra asli NTT, ya bapak ya Untuk lebih lengkapnya, ketong kenalan langsung dari, dengan Om Herr Silahkan Om Herr Oke selamat siang semua Selamat Beta Hermensen Balo Beta lahir di Kupang Tepatnya di Mantasi Mantasi Dulu Mantasi, sekarang sudah pisah Jadi gabung dengan Air Mata, sedikit sih Beda sedikit, karena jalan naik gitu Dulu kita Mantasi, sekarang sudah Air Mata Kita lebih banyak, lebih banyak berkawali anak Mantasi Karena keadaan Jadi kita lahir di situ, di Mantasi 26 hari tahun 1971 Disitu, lingkungannya memang menjarkan kita untuk hidup keras Sangat keras, sangat keras Dulu kita mau keluar ke Kupang, ke Kupang dalam arti kota Kalau kantor bupati, itu kita harus jalan kaki Kurang lebih 2 kilo dari situ Kurang lebih 2 kilo jalan kaki Dan itu tidak ada, ada otot juga Tapi otot masuk susah Satu dua sama kali Satu dua, karena jalannya berbatu Berbatunya, berbatu batu 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 kali Batu kali, batu kali semua itu Jadi, kita memang hidup keras Kita, di situ Memang kita anak-anak itu diajarkan untuk kuat Kuat dalam arti, siap untuk bertarung Dalam segala hal Oh Contoh kira-kira kita cari asam saja Itu pasti berkelahi baru dapat asam Bekelahi doang orang tak asam Main-main klereng Main klereng Itu bisa berkelahi juga Baru bisa main klereng Itu Orang terus main bisikidoka Main kala asing Itu berkelahi dulu Itu Kupang jaman dulu Itu sekeras itu ya Sekeras itu, sekeras itu Karena memang Kita punya kakak di situ juga memang keras Keras Memang main ajaran Kalau mereka tidak ajar kita berkelahi satu hari pun Mereka Mereka Rasa tidak puas Jadi kita diajarkan untuk kuat Nah kebetulan Mereka juga memang Dari saat itu memang Lingkungan yang membuat Mereka kuat Jalan Setiap hari harus jalan kaki pergi sekolah Nah gitu Cuma memang Jujur bahwa Waktu SD itu Mereka bilang nakal sangat nakal Karena satu hari Mereka tidak pukul orang Tidak berkelahi dengan anak-anak Itu tidak mungkin Ada yang kurang begitu Kurang Karena kita punya keadaan di situ Nah terus Beta juga Di lingkungan itu Bukan masalah Banyak anak putus sekolah Karena ada sesuatu hal yang Terjadi di situ Tapi semua sudah berlalu Jadi Hanya Beta Tidak mau putus sekolah Karena kebetulan orang tua juga Cukup ketat Mendidik kita Menjelaskan kita tentang Arti sebuah sekolah Arti sebuah pendidikan Bahwa kalau tidak sekolah Tidak tahu baca Akan ditipu orang Intinya seperti itu Jadi Memang Beta sempat pindah-pindah sekolah Itu Beta para sekolah di SD Pala 1 Sekolah SD Batu Kadera Pala 1 Pala 1 Pala 1 Pala 2 Terus Beta para sekolah di Bonpoy 1 Pala 1 Pala 2 Terus Batu Veto Terakhir itu kebetulan Bapak pindah ke Soe Beta pindah ke Soe Oh seperti Soe Artinya Beta punya Bapak ini Sebenarnya Pejabat Tapi dia tidak pernah ajar kita Untuk Jadi anak pejabat Jadi hidup memang keras Dalam ada contoh Kita jalan ke sekolah itu Jalan kaki Pergi pulang jalan kaki Walaupun ada mobil dinas Dia tidak pernah ajar kita untuk menerima mobil dinas Tidak pernah Nah gitu Yaitulah kita punya hidup Dengan demikian Bahwa kita tahu Arti sebuah kehidupan Arti sebuah kemenangan Arti sebuah kesuksesan Orang mau bilang Orang mau bilang Sekarang lu senang Senang dalam tanda kutip ya 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 Jadi kalau kita senang Ya kita harus senang Karena dulu kita memang hidup Terlalu susah Kalau kita mau cerita tentang Beta punya susah Tapi itu Memang bagaimana kita harus hidup Bagaimana kita harus hidup Bagaimana kita harus hidup Anak-anak sekarang tidak tahu itu Tidak merasakan itu Tidak merasakan Kalau beta cukup Cukup Kalau kita hidup dengan orang tua Memang ajarkan beta harus kuat Bagaimana Cara mengatasi hidup Cara hidup Di saat Keadaan susah Jadi saat keadaan senang Seperti sekarang Kalau kita senang Menurut orang kita senang Ya memang kita sudah Sudah menikmati kesenangan ini Tapi Tidak seperti orang Contoh Kita pegang duit sedikit Orangnya usut terlalu banyak Karena tidak Kita bagaimana menata hidup Untuk anak-anak ke depan Begitu Beta Jujur Kalau beta Cerita beta punya perjalanan hidup Ini memang terlalu Bukan pahit sih Memang terlalu amat sangat keras Kemarin Kita sempat masih berbentuk Dengan anak-anak PPLP Ya ya Kita langkah sama sini Orang Soeh Dulu kita tinggal pertama Di Soeh itu Di Srisolo Di Srisolo Di Pasar itu Itu sebelahnya Itu kita SMP1 Turun ke bawahnya Itu Namanya OENASI 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 Itu setiap pagi Kita harus kasih penuh Bahag air Dengan Pigor nap Kalau turun itu Gosong Naik dan bawah Tapi harus penuh Harus penuh Dan tidak boleh terlambat ke sekolah Tidak boleh terlambat ke sekolah Dan itu kita lakukan tiap hari Artinya kita menikmati Bahwa kita harus hidup seperti itu Jadi kalau orang bilang sekarang Kita senang Ya memang kita harus menikmati kesenangan kita Akibat dari kita punya Perjuangan itu Nah kalau anak-anak sekarang Kalau dia belum senang Dia yang tidak mau senang Dia yang tidak mau senang Dia yang tidak mau senang Ya gitu Dia yang tidak mau senang Jadi kalau masalah hidup Mau hidup susah seperti apa Berkelahi sampai Orang kupang bilang Kalau di kupang sini Beta gantai ikan Beta gantai ikan Beta gantai ikan Om Beta gantai ikan Om Om tau gantai ikan tidak Orangnya pencuri ikan Pencuri ikan di kamus solar Ya dulu mas kamus solar Beta jual tas plastik Om Anak pejabat Iya Beta jual tas plastik Untuk beta hidup uang Karena beta bapak tidak pernah ajar orang Untuk manja-manja Tidak Beta jual gula helah Jual es lilin Beta jual gesa dalam tas Sampai 31 pulang kembali Jalan kaki dari kali Nah kali waktu itu kan deras Bukan seperti sekarang Kita langgar kali Kita langgar kali Kita langgar kali Untuk langgar kali Kita memang jago Nah gitu Jadi untuk hidup Untuk hidup Bagaimana kerasnya hidup Beta sebenarnya takut Karena Beta sudah alami itu Dari kecil Dari kecil Dari kecil Nama kali bilang nakal Tiap hari berkelahi Dulu di Kupang itu adalah satu Dari nama lipus Tukang minta-minta Hanya satu orang di toko simpang Di Kupang Di Terminal punya atas dikit Beta ambil buang Beta lari Beta rampas di buang Beta lari Karena zaman itu Kita juga masih kecil Tapi sudah mengerti Tentang ada sebuah perjuangan Jadi kalau dia minta-minta Banyak orang tidak suka Jadi Beta yang mau nakal Beta ambil buang Beta lari Beta kejar Beta Sampai di Gereja Kupang Baru kita lupa kelahi Di situ Dia baca Kita lupa kelahi Lupa malas Jadi intinya Nah jadi intinya Kita ini Berjuang Karena usil Tapi kalau menurut Beta Kadang-kadang baik Cuma kadang-kadang orang milik Anak nakal sekali Anak nakal sekali Jadi Beta pindah sekolah Sangat banyak Nah setelah itu Beta Latihan Tinju Kelas 2 SD Kenapa sampai Om pilih Cabang olahraga Tinju Apa karena hobi Jadi begini Memang Beta juju Sampai hari ini Sampai 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 riers Sampai Sampai aku bilang, lu mau apa? kalau lu mau kenapa? karena dia kecil, main dia kecil betak-betak betak tunggu lu saat pulang, guru pukul betak lu anak baru tapi nakal sekarang betak bukan nakal tapi dia pukul 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 kecil kebukul kelas 4 dan kelas 2 ada yang bilang, betak-betak lu pulang betak akan ketunggu lu jadi maksudnya, waktu suruh betak berdoa, berdoa kemarin kita berdoa pas tutup mata seperti itu, orang seorang tutup mata, betak bangun lari karena untuk tunggu dia dan dia tahu, dia tahu bahwa Betala akan tunggu dia, dia ikut Betala, dia ikut Betala, Betala pukul sampai hancur dan kebetulan Betala pun kakak itu nama Jonas Balo, di sini juga panggil To'o Walo, itu sebagai petinju jadi artinya dia latihan, kasih latihan Betala, Betala pun kakak itu, dia kasih latihan Betala, tinju dan memang kita dimantasi itu, kebetulan kita pukul di sini, kakak Max Oil, Habila Skodat, Nelson Oil, Martin Mabilaka dan pokoknya banyak-banyak petinju-petinju yang jadi di situ, itu juara semua anak-anak kita itu seperti orang bilang, alam, bakat alam, jadi dibentuk sedikit saja, langsung jadi hanya bentuk, kalau masalah fisik, kalau masalah fisik dan mental sudah oke, tinggal teknik sedikit saja dan teknik itu, daya tangkapnya memang bagus, karena dunianya itu, dunianya itu dulu, bergembang itu silat, tekono belum masuk, silat sama tinju waktu itu sama kebob, kebob belum terkenal waktu itu, silat dan tinju, orang ikut silat, orang akan ke tinju nah, ini hampir setiap bulan pertandingan, walaupun menurut latihan dan kita lihat juga, waktu itu kita belum bertanding itu, hadiahnya handuk, nah gitu, hadiahnya handuk, tapi itu tidak, tidak di penjari karena, dulu orang bertinju itu cari presisi, bukan presisi bagaimana kita, contohnya, senior-senior yang almarhum Eli Yohanes dia ikut tinju itu kan, bagaimana orang takut dia, orang takut dia ternyata, dia main di luar, tidak ada apa-apa, jadi di kupang sini, orang takut dia dulu di kupang sini, zaman tahun 80, orang dekat Om Eli pun sama, orang takut stikmat betul polisi takutnya, karena dia pukul DPK aja, dia pukul aja mati dia pukul aja mati, karena waktu itu kelas berat, dia memang besar jadi kalau ikuti satu, ikutinya, karena memang, jujur waktu saya telah beta mulai latihan tinju itu beta terinspirasi dengan satu orang disini, satu orang sekarang di general siapa? general betul, mayor general, Johnny Asadoma oh itu, itu beta punya inspirasi bisa beta laksin PSD, beta bilang, beta akan ikut tinju beta akan ikut tinju, beta akan ganti Johnny Asadoma itu, beliau suruh petinju? surah petinju, surah itu, atlet RTT atlet RTT pertama, dia ikut Olympic di Los Angeles tahun 1984 yang kata-kata beliau polisi, saya betul iya, di beliau adalah petinju Olympic artinya istilah sama, Olympian artinya mantan atlet Olympian kita sama-sama Olympic saya bilang, saya omong sama guru saya bilang, saya akan ganti in Johnny Asadoma betul, artinya, Pak Johnny ikut Olympic satu kali, beta ikut dua kali itu di Atlanta, Amerika kebetulan dia juga di Los Angeles, Amerika beta di Atlanta, USA di Georgia, Atlanta, Amerika Serikat di tahun 1996 dan juga Sydney, Australia tahun 2000 dua kali ikut Olympic tidak gampang tidak gampang tidak gampang karena perjuangannya luar biasa luar biasa untuk orang loros Olympic saya itu seleksi untuk Asia saya luar biasa sekarang lagi lebih-lebih luar biasa karena sudah masuk Oceania terutama dengan Australia, New Zealand segala macam itu harus berjuang tidak ada, sebenarnya tidak ada yang berat tidak ada yang berat tidak ada yang berat tidak ada tidak mungkin tidak ada tidak mungkin di dunia ini ya sekarang kita mau atau tidak gitu ya sama kita hanya bicara kita mau tapi perlakuan kita tidak seperti yang cincin-cincin kita kadang-kadang cincin-cincin kita kadang-kadang cincin-cincin kita bilang saya mau kasih ujian masyarakat tapi siapa yang punya perlakuan melebihi dia atau tidak kalau sama cincin harus melebihi sehingga kita bisa tercapai kalau cincin kita hanya sekedar angan-angan dan terus perlakuan setiap hari tidak sesuai tidak akan pernah bisa apalagi tidak dengar-dengar orang gitu karena kita punya keterbatasan banyak orang banyak orang yang menjari kita ada inspirasi kita sehingga kita termotivasi dengan mereka kalau kita tidak ada inspirasi dengan orang lain terus kita tidak termotivasi sulit karena apa? kita memotivasi diri kita sulit kalau kita termotivasi dengan orang lain sulit gitu jadi awal Om Her terjun di dunia tinju itu langsung ada target memang ya artinya artinya begini disaat kita lihat yang tinju lihat yang tinju itu terus kita juga suka nonton tinju pas nonton tinju ada kejuaran kejuaran olimpik olimpiknya ini John S. Roma asal SDT wah harus ganti dia gitu harus ganti dia bukan artinya omong begini boleh tanya Pak Joni dulu Pak Joni sudah ketemu Pak Joni dan itu selalu omong terus bukan sekarang karena minta maaf karena beliau sudah mantan Wakapola sekarang dari Califuma karena ini ubah-ubah internasional di Jakarta bukan saya sudah omong lama bukan sekarang saya omong ini bukan jadi beta punya istri itu untuk ganti dia ganti dia ternyata semua tercapai karena memang kita juga orang et labora iya iya jadi beta ikut tinju ini memang sudah senang ikut tinju karena keadaan situasi dan kondisi di daerah sehingga beta bisa ikut tinju dan juga beta juga memang terpengaruh dengan kakak dengan kakak ketika beta mengkakak ketika beta bertinju tau iya iya nah beta mengkakak bertinju jadi betul ikut terus omher beta boleh tanya kok pola latihan yang omher pakai sampai jadi juara dunia itu kemana? jadi memang sulit om kalau sulit kalau beta cerita tentang orang lain tidak mungkin ikut seperti beta karena beta punya terinspirasi itu luar biasa contoh beta tinju tinju tapi beta kadang-kadang ada hal-hal yang menunjang menunjang fisik fisik dengan mental itu beta ikut contoh beta tinju tapi beta selalu beta pernah nonton tentang latihannya si Bruce Lee Bruce Lee Bruce Lee nah kan kalau bilang oke orang akan berada sama-sama tapi itu pakai tenang beta lihat dia kalau Bruce Lee asli yang hitam putih itu dia ada latihan dia pusatnya di sumur di sumur pusatnya di sumur ya beta pikir mungkin orang kalau beta pikir begini ini orang kok tidak ada kerja wah tidak ada kerja bisa pusat di sumur kalau jatuh mati betul betul berjatuh kan mati apalagi secapainya pikir-pikirnya beta banyak baca beta dengar oh ternyata ini sangat manfaat karena apa dalam segala hal beta harus kuat kalau beta kelimah dalam setiap detik beta kalah jatuh seperti tinju dalam setiap detik tank 3 menit dalam 3 menit kita harus fokus benar-benar kita fokus benar-benar kita berjuang luar biasa karena setiap detik kesempatan kita harus kalah kesempatan kita menang atau kita kalah selesai beta membunuh dia atau dibunuh beta setiap detik nah akhirnya beta coba pusat di sumur tapi beta kuat beta harus kuat dalam segala hal karena beta paksa contoh beta lari sekitar 20 km 20 km sampai beta pusat orang lain tidak akan mau kemarin beta tanya anak-anak di PPP mau tidak kalau lari dari Noel Bakis sampai disini terus berseru pusat karena takut jatuh mati berarti lu harus terima tertangan harus terima tertangan memang ada hal-hal seperti terus berarti para nonton Evander Holyfield latihan di dalam di dalam kolam pukulnya setengah mati tapi disitu ternyata memang disaat kita pukul dengan tenaga dia jalan bagus semua ada hasil nah itulah anak-anak sekarang kadang-kadang dia contohnya dari inspirasi dari Mani Pakeyaw di jalan dia sampai tim favoritmu Mani Pakeyaw oke mantap sekarang kita sama-sama nonton Mani Pakeyaw nonton main Mani Pakeyaw contohnya main dengan Miguel Soto main Miguel Soto dia menang coba tanya oke lu tahu Mani Pakeyaw mana menang iya kira-kira sisi positif lu awal dengan Mani Pakeyaw sedih buat apa lu nonton dia hanya sekedar fans saja dan lu tidak bisa lu fans dan dia tapi lu perlakuan semua lu ikut dia itu baru namanya fans gitu lu style segala macam cara bermain kecepatan semua motivasi semangatnya seharus sama kalau tidak sama buat apa lu jadi fans dia tidak, tidak bisa itu beda olahraga bela diri beda dari artis bos gitu artis dia mau gaya hidup ikut beda terinfestrasi dengan siapa M&M M&M walaupun harga bayu harga pakaian tidak sama tapi sama semua nah sekarang kalau olahraga kalau tidak terinfestrasi dengan dia tidak bisa gitu tidak bisa tanya dia punya pukulan pukulan kecepatannya atau setiap ronde itu pukul samsung berapa ronde silo box berapa ronde setiap ronde setiap ronde dia bertanding itu berapa pukulan itu harus terinfestrasi di itu kenapa dia bisa saya tidak bisa kenapa dia bisa tidak bisa kalau orang-orang orang Filipina orang Filipina kan manusia juga betul orang Filipina manusia dia makan nasi juga karbohidat semua makan seperti kita kenapa dia kuat saya tidak kuat masalah hati mau atau tidak mau atau tidak mau atau tidak begitu kalau lu hanya terinfestrasi di Mani Pacquiao terlaku yang tidak seperti Mani Pacquiao susah kalau lu punya kekurangan semua di sampaikan lu dengar tapi tidak lu pasti selesai karena saat lu bertanding yang melihat itu pelatih yang melihat orang lain betul nah kalau lu sudah pernah tahu lu punya kekurangan terus orang lain kasih tahu lu lu tidak mau terima bagaimana lu mau menang sulit sulit gitu ya itulah kalau kalau betah punya latihan memang dulu betah latihan orang punya angin ribut karena apa betah bagaimana dalam segala hal betah ingin kuat betah latihan satu hari tiga kali pagi siang sore itu tanpa ala pelada tanpa ala pelatna tanpa ala semua-semua dan betah tidak ada yang berpikir bahwa nanti setelah pedal dapat wah tidak betah betah yang berpikir itu bagaimana betah punya inspirasi betah jari-jari Pak Joni Asadoma itu saja betah mengganti dia supaya ganti dia betah kan orang mau berjuang untuk jadi juara itu dia latihan seperti apa kadang-kadang betah lari mantah sih orang semua lari ui orang gila datang banggu artinya ganggu ijek kira-kira betah terpengaruh tidak di situ apa yang tidak ada di situ minum mabok pengen curi pukul orang semua ada di situ tapi tidak betah terpengaruh betah teman-teman semua susah di Jakarta semua jadi preman susah di Jakarta semua jadi preman dan mereka lalu mengikirkan betah tapi mereka bilang gini kalau betah bertanya di Jakarta sudah terserah betah kuilu bisa terpengaruh sama sekali betah bilang ya memang kita bergaul bergaul boleh tapi terpengaruh tidak 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 bisa karena dia-dia di saat betah sakit betah mati dia tidak bisa ikut betah betah sakit tidak atau betah sakit betah ikut dia tidak mungkin betah pun prinsip begitu banyak orang kan tidak berpikir seperti itu eh kawan kawan begadang betah begadang betah sulit sekali-sekali oke maka lu mau bilang begadang itu sulit betah sulit betah sulit karena mungkin karena bagaimana ya karena sudah pikir jauh ke depan betah mau jadi apa ke depan ya betah tidak dulu betah bertinju ini betah tidak harap tentang dapat uang contoh ketika tahun 1993 betah eduardernoy sudah dapat 3 mas dia nonton betah betah main betah dapat dapat mas dia bilang her ini NTT dapat kasih uang 10 juta dengan rumah putar balik dan sejak kapan karena itu jam 1993 itu banyak om 73 banyak itu om kalau betah kerja tahun 1996 saya menggaji pokok 80 ribu lah nah kalau 10 juta kan tidak maksud itu mustahil om mustahil om ya betah tidak percaya tidak percaya karena betah tahu sudah berlaku medali mas medali mas betah sesuatu kebaikan untuk betah pribadi dan juga orang tua dan terutama untuk Tuhan Yesus om gitu jadi betah punya perjuangan ini tidak sia-sia om karena betah di setiap saat betah bangga dengan Tuhan Yesus pasti Yesus bangga dengan betah gitu sih om makanya betah punya jujur dari dari tahun 1992 betah memfirman Tuhan dan punya ayat Masjur Masjur Anapuit ayat 14 om itu bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang gak berkasa karena dia sendiri akan menginjak para lawan kita ya itu luar biasa om dan betah bukan karena gimana ya kalau betah baca itu betah anggap orang kecil betah anggap orang kecil betah tidak pernah takut orang ya manusia tidak ada bilang tidak rasa takut orang tetap ada rasa takut tapi di saat betah baca firman Tuhan tetap betah percaya makanya orang bilang kan lu baca dan beriman kalau baca tidak beriman kalau baca tidak beriman tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa luar biasa om hehehe terus om her banyak yang tanya om her memprestasi yang su om her rai selama ini jadi begini om betah semua prestasi itu luar biasa semua prestasi yang berapa itu betah betah pohon itu betah juara 3 kali pohon itu sulit om dalam usia artinya betah terakhir sebenarnya kalau betah ikut betah mukari yang berjalan baik itu bisa 4 kali tapi tahun 2000 itu betah tidak sempat ikut karena bersama kita lagi di atlanta di atlant di ada di kuba persiapan pon tahun 2000 di Surabaya yang awalnya itu dijanjikan untuk kita atlil kita atlil olimpik atlil tiny ini diperjuangkan untuk ikut pon ya betah tunggu tapi ternyata tidak informasi untuk panggilan kita ke sana jadi dari sana kita langsung tembak ke Sydney tembak ke Sydney untuk siap untuk olimpik dan semua cabang olahraga hanya tiny saya tidak ikut pon Semua seumur lagi di pohon, karena kepentingan daerah tuh Nah cuma, satu saat ada momen yang paling luar biasa yang kita ikut itu, kita alami itu Artinya kita anggap, kita memang merasakan bagaimana Tuhan itu ada Sangat menolong kita, sangat membantu kita dalam segala hal Kalau kita bilang begitu, karena di saat kita bertahan itu, kita menderita sendiri Kita menderita sendiri, kita menderita sendiri Jadi om, om bayangkan coba, dari datang, mulai besok itu beta diare Mulai besok beta diare, beta diare diare sampai selesai Sampai selesai kejuaraan, dan puji Tuhan beta juara sendiri Para beta diare, om bayangkan minta Sebenarnya sakit Itu main di pohon Sorry, di Kings Cup Sampai sekarang tidak ada orang yang dapat emas disitu Kings Cup Kejuaraan rapi biarlah raja di Thailand Tahun 1995, itu kejuaraan di Chiang Mai, Thailand Tahun 1995 Itu Chiang Mai, Kings Cup ke-20 Itu zaman dulu, itu bergensi sekali, om bayangkan Itu bergensi sekali, karena itu orang yang berobot untuk juara disitu, sulit juga Karena itu peti-peti hebat semua ke sana Termasuk kejuaraan kelas nomor 1 di Asia Nomor 1 di Asia Nomor 1 di Asia Di pertungguan, dimasuk-masuk ranking AIBA Jadi kita bertahan disitu, kalau juara dapat mas Pokoknya dapat medal lah Itu ada poin untuk AIBA Nah kebetulan beta, mungkin minta maaf Beta satu-satunya petinju Indonesia yang saat itu Masuk ranking 5 dunia Masuk ranking 5 dunia, AIBA Itu AIBA Sampai sekarang tidak ada Sekarang yang terakhir itu Ada beta punya adik-adik nama Cornelis Kuanggulanggoan dari Sumber Timur Di Mata Pali Jadi beringkat itu ranking 20 Sekarang Ranking 20 Ranking 20 Ranking 20 Tapi sayang Ranking itu tidak dipakai Karena kelasnya tidak di pertandingan di Olimpik Sehingga untuk Untuk mau capok dia untuk lolos ke Olimpik Agak segi berat karena masalah penuh badan Kelas yang di pertandingan tidak ada di sana Di kelas layang sedangkan Kelas yang di pertandingan di Olimpik itu Terbang 52 Kilo Dia kelas layang 49 Kilo Nah gitu Jadi itu ya situ Terus yang kedua itu Kejuar Asia Ke Asian Games di Bangkok Itu juga memang cobaan luar biasa Karena kita punya hari pertama tangan ini patah Lawan petawan di Korea Utara Tangan patah Jadi dokter bilang Balok kamu berhenti sudah karena kamu tangan patah Saya bilang ibu tahu Saya punya tangan patah Dia bilang Kan saya dokter Saya dokter Iya saya tahu ibu dokter Saya tahu ibu dokter Saya tahu ibu dokter Saya bilang Tuh Pak So Saya bilang Suka-suka kelakar Mereka sudah tahu karena sudah lama Namanya dokter Ernie Dia bilang Iya Saya tahu saya dokter Iya Coba ibu tahu Saya punya tangan patah Itu kan patah Dia memang sakit Jadi Dia bilang Kamu stop sudah karena masih ada waktu Tidak pak ibu Saya lihat yang cukup lama Dan cukup sakit Saya lihat yang tinju Masa karena tangan ini patah Satu tangan patah Terus saya tidak bertahan Oh saya tidak mau ibu Saya tidak mau Saya harus main ibu Terus kamu main caranya bagaimana Nah saya tanya ibu dulu Ibu ada obat yang menghilang rasa sakit tidak? Pain killer itu Sama kaya ethyl chloride Ethyl chloride yang untuk siapa boleh punya Semper-semper itu Ethyl chloride Siapa itu 6 botol 6 botol habis Sampai dia punya keram hilang Keram hilang Pukul di saat 1 Oke Beto main Turun tangan lagi mentar ini Di final Baru Beto kalah Itu juga Ya karena memang Beto anggap Tuhan tidak berkendak Beto Tidak berkendak Artinya Tuhan tahu Mungkin saya menurut Beto Di saat Beto juara Pasti Beto sombong Tuhan bilang Beto Segala sesuatu Beto tahu Di saat Tuhan menginginkan Beto juara Pasti Beto juara Beto pukul di setengah mati Beto pukul di setengah mati Beto pukul di setengah mati Waktu itu yang bawa Beto Kebetulan Ong pernah dengar nama Ong Ken Balawa Ya ya Ong Ken Balawa yang bawa Beto Itu Ong Ken Itu Ong Ken Saya bawa Beto Ong Ken gugup Karena final Umeria minta ampun Itu ASEAN Games Ong bukan Ya sama karena Ada orang-orang yang kejalan ke Asia Kejalan ke Jurnas Ya ya Kalau ASEAN Games itu sama ke PON Ya Sama ke PON Jadi agak beda Karena orang-orang yang jual Asia Jual Asia biasa Jual Asia nya ASEAN Games Itu beda Beda Karena Di saat bermain di ASEAN Games itu Ada kepentingan Politik yang luar biasa disitu Nah itu Beto menangan patah Tapi Beto sampai final Sampai itu memang Itu perjuangannya Amat sangat luar biasa Beto anggap bahwa Disitu memang Tuhan ada Ong Itu bukan Tuhan Tuhan Mungkin banyak orang tidak rasakan Tapi Beto Tuhan yang baik Terlalu amat sangat baik Gitu Gitu Ya itu Ya banyak-banyak Banyak kejurahan Banyak kejurahan Beto ikut Beto anggap itu Kejurahan yang paling luar biasa Karena Di saat itu menderita Bukan tidak menderita Makanya Tuhan Betapa saya firman Tuhan Itu bilang gini Penderitaan yang anda alami Tidak pernah melebihi kekuatan anda Jadi Kalau kita baru-baru dapat Dapat orang bilang Apa Si Roja kemarin Wih Itu baru dia punya Dia punya biang saja Dia punya bibit saja Kita sudah Wih Insade sekali Apalagi dia punya intinya yang datang Bayangkan coba Nah artinya kita bilang Terima kasih Tuhan Beto jujur Karena setelah itu Beto berdoa Tuhan Beto om Rumah kan goyang sekali Beto om Tuhan Ini rumah Lu yang kasih Beto Kalau rumah tercabut Pasti lu malu Beto juga malu Pilih salah satu Rumah tenang om Mau percaya tidak percaya Rumah tenang om Karena itu rumah Biarkan dari guntangan Bukan Beto pencuri om Biarkan dari guntang itu rumah Bisa buat Biarkan dari guntangan Bisa berapa jabatan tahun berapa Bisa bikin di rumah Tahun 2002 Sampai 2004 Itu yang kita om Cukat tahun Ya kita Kalau merasa meraih Ya Merasa berjuang untuk hidup Kita ada Wih Sampai main Sambil pas ada Diare Diare Tangan patah Jual-jual pas main Beto punya tensi terana 70 berdiri puluh Sapa berani main Tensi terana 70 berdiri puluh Sapa berani main Ya 90 saya takut main Apalagi 70 berdiri puluh Tapi ini mah Kuasa Tuhan Kalau bilang Tuhan-tuhan bilang Her lu harus kuat Karena disitu lu pasti menang Terus om Selain Kayak yang tadi Om Her bilang Om harus lebih dari Om Johnny Asadoma Terus Ada motivasi lain apa lah yang Om Her Buat supaya Eh Beto harus Juara dunia Jadi begini Beto terkutu Beto pengkakas senior Di Kebetulan Di Manta Sakit Namanya Nason O'il Dia Termasuk anak Bagus Orangnya prestasi bagus Rendah hati Rendah diri Sekarang macam Dia kan juara Dia juara Emas Pound Dua kali Yang terakhir Emas Pound 85 Emas Pound Emas Pound 89 Dan Yang terakhir itu 93 Dia dapat Medali Perunggu Perunggu Beto dapat Mas Dapat Mas Jadi Karena Satu Dia punya prestasi bagus Tapi dia Biasa saja Contoh Dia Kita Latihan sama-sama Dia Kalau kita Lemah Dia pukul Dia pukul Dia bilang Lari ayo Lu tidak paksa Lu tidak berkuat Jadi ada hal-hal Hal-hal Yang Beto ingat Itu masuk akal semua Karena dia sudah alami Dia sudah alami Nah Setelah Pound 93 Dia dapat Mas Dapat Perunggu Terus Di atas pesawat Mendarat Dorang semua atur Atur kita Supaya yang dapat Mas tidak paham Beto tidak mau Karena Beto mu senior Beto di belakang Tapi dia pukul Dia tampar beto Bodok ulang itu Beto jururur seperti itu Bodok ulang itu Beto pukul lu Karena memang dulu Bukan hormati dorang Dorang berhormati senior semua Di saat Dia berhormati Kita ikut Oke Minta maaf kakak Lu ngali sekali Orang di daerah lah hargai lu Kalau lu punya prestasi Dulu beto cukup gitu Sama seperti lu Oke kakak Tapi depan Dia marah Jadi mengajar orang ketahui Bagaimana kita menghargai Kita punya diri Kita menghargai kita pendiri Kita suami Kita menghargai kita pendiri Karena kita dihargai Nah gitu Ternyata ini betul Jadi Orang-orang yang gitu Yang beto selalu ikuti Bukan beto tidak beto Karena orang yang juara Oh beto ini beto akunya Talonso Dia terlalu Ternyata jadi orang lain Dia beto anggap dia bagus Dia rajin bersuha Ternyata Ternyata Fundasyon True 9 Terima kasih telah menonton!